Intro Ya boleh boleh, mungkin baru minggu depan kita bisa tinjau lokasi proyeknya Oh minggu ini gak bisa, mau keluar negeri dulu Iya, oh kalau gitu kita miting di kantor sekarang Baik, baik, boleh, boleh Pa, sarapan dulu ya Gak usah ma, papa ada miting di kantor, nanti sarapan di kantor aja Ya Udah nanti aja, makasih ma, jangan lupa di kantor Pagi ma Eh, aku pamit dulu Eh, kamu gak ngantor ca Oh ca Bang, jalan cepetan dong, gue udah telat nih Ini sih, gue udah kenceng mas Woy, woy, woy Aduh Gak jelas tuh cewek ya Eh, bang, bang, bang lo mau kemana bang Itu gue gak jelas emang Bang, 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 bang Bang, hati-hati bawahnya, bang, bang, bang Aduh, bang, woy, bang, bang Gue masih mau hidup nih bang, tangannya gue masih banyak Diam, aduh Ini kenapa cek kayak gini sih, bawa muternya Bang, aduh Bang, bang, bang Tepuluh cim, bang, bang Bang, ini Diam, diam, diam Kenapa kita lo sini sih lagi Eh, pagi Ah, bentar Ocahnya ada? Ya, ocahnya baru aja pergi tuh Kalau boleh tau kemana ya, bang? Ocah sih gak ngomong sama tante Tapi dia buru-buru dan gak rapi tuh pakaiannya Mening, kamu coba telfon deh Terus susul Mungkin dia belum jauh Kalau gitu makasih ya, Tan Aku susul dia aja deh Bang, bang Tuh man bang sini Bener rumah gue nih Bang Woy, turun dulu Hah? Mau lahiran? Sekarang? Oke, oke Gue taruh ke sana sekarang ngapain masih disini bahkan gue baru baru lo nganterin gue enggak 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 bini gue mau lahiran udah-udah lo bayar setengah aja gak apa-apa dah elah gak bisa kayak gitu sih bang buat beli popok lumayan kacau nih berantakan nih jatuh gue nih enggak apa-apa buat beli popok iya bentar kasih ya jatuh gue berantakan nih semuanya nih nih semuanya gak ada dia nih eh gara-gara lo semua nih hari ini jatuh gue berantakan tau gak wah apain disini tuh mau ngintipin gue enggak iya матan kerjaan gue emang bersih toalattin nih alesan lo ya enggak 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 lagi lo lagi ooh lo tuh cowok yang ngintipin gue di kamar mandi tadi iya kan kurang anjur in Terima kasih. 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 Lagi pula, kalau mas antar saya terus-terusan, kasihan kan mas orang yang di rumah. Biarah, kamu ini ngomong apa sih? Udahlah, kamu santai aja, gak apa-apa kok. Kamu itu gak perlu mikirin masalah ini, ya? Nah, saya ini tetap akan pegang janji saya. Ingat itu. Eh! Eh! Di mana sih, mbak? Bisa liat gak sih kalau jalan? Oi! Nih! Jangan gak perlu. Tunggu-tunggu gak? Ih! Marah lo. Siri-siri, Bu. Loh lagi? Yang seharusnya ngomong kayak gitu tuh gue. Kenapa sih lo tuh selalu ada di setiap gue ada? Ini mana gue tau. Loh lagi? Loh lagi? Gue bingung sama lo ya? Dari kemarin gue perhatian lo ngapain sih lo sini terus? Bukan urusan lo. Eh! Mau kemana? Sampai jumpa! schnellダ abang! B Acts. Abang ripped right? Dari kemarin gue. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gak, Gak, Gak apa-apa kok. By the way, makasih ya. Ya sama-sama. Bagian sih, kan udah gua bilang, disini tuh daerahnya Rawang. Lo gak percaya sih sama gue. Ya siap. Motor udah selesai tuh. Serius lo? Iya, serius. Eh, tunggu, eh. Terima kasih. 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 Cewek ini emang unik, beda sama yang lain. Gak malu, cuek, jago naik motor, cakep lagi. Terima kasih. 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 Ini kan capek banget. Istirahat dulu lagi disana. Iya, Ocha masuk ke kamar dulu ya. Tungguin papa balik cepet. Kasian mama. Papa tega banget jalan sama perempuan lain dan mohonin perempuan yang sebaik mama. Pa? Ini tehnya. Oh iya iya. Gak asing lah ya. Cak. Gue kalo ngeliat foto ini tuh jadi inget kalo dulu tuh kita deket banget tau gak? Liat ya. Dulu kan gue selalu ngelindungin lo. Gak kebalik. Yaudah skip-skip. Eh, lo inget gak sih? Klik please. Gue tuh lagi kusut. Lo tuh jangan nambah gue bikin pusing dong. Jadi... Lo ngerasa gue ngegangguin lo gitu? Iya. Dan gue minta sekarang lo keluar dari ruangan gue. Gue yang mau keluar atau lo yang keluar? Cak. Yaudah lah. Cak. Gak maaf pak. Gak sengaja. Eh. Lo tuh kalo kerja yang bener. Kenapa sih lo tuh selalu nabrak gue? Ya pak kan. Tugas saya emang bersihin-bersihin ruangan. Bapaknya ngapain pak di belakang pintu? Udah kayak cicak ya pasti. Lo sana aja. Isi! Subuh banget. Baru jadi atasan aja. Blah gue loh. Awas ya. Kalo gue udah sukses. Gue jadi bos. Gue potong lamu dulu. Apa? Dingunya jatuh. Aduh. Maaf ya bu. Saya gak bisa langsung kesana. Hari ini saya lagi sibuk banget. Iya iya bu. Makasih ya bu. Kalo lo seorang bapak yang baik. Apapun yang jadi halangan tuh hadapin dong. Jangan malah nitipin anak ke orang. Maksud lo? Ya anak lo jatuh. Terus lo malah nitipin. Bapak apaan lo? Sebenernya? Sebenernya gimana? Cowok tuh emang gitu sih. Gak becus. Dan gak bertanggung jawab. Eh itu gitu. Ya bukan yang begitu. Begitu gimana? Jadi lo lebih mentingin kerjaan daripada anak. Lo tuh harus inget. Anak lo tuh cewek. Yang harus dikasih peduli lebih. Kasih sayang juga lebih. Bukan di nomor sekianin. Waduh waduh. Lo jangan nunggu kayak gitu dong. Ya emang sih gue salah. Gue seharusnya langsung nemuin si Dina. Ya tapi lo liat dong kondisi gue. Gue ini bukan karyawan yang biasa enaknya izin gitu aja. Kalau gue dipercet gimana? Mau hidup dari mana kita? Bakpao. Gue nitipin Dina ke Pantiasuhan. Bukan karena gue lepas tanggung jawab. Tapi karena gue belum bisa ngasih kehidupan yang layak untuk dia. Seharian gue kerja. Abis selesai dari kerja sini. Malam minggu kerja serabutan. Apa itu sehat buat dia? Gue tinggal di kontrakan petakan. Kalau gue kerja. Siapa yang temenin Dina? Siapa yang ngajarin dia belajar? Siapa yang temenin dia bermain? Gak ada. Makanya gue nitipin dia. Sorry. Gue kebawa emosi. Karena... Sebenernya gue juga lagi ada masalah keluarga. Yaudah lo tenang. Mendingan lo ceritain sambil lukanya. Silahkan. Tidak. Gue lagi nyangka kalau bokap gue itu punya wanita idaman lain. Dan gue... Gak berani ngomong sama nyokap gue. Itu sebabnya gue itu sering ke apartemen yang deket rumah lo. Sorry sebelumnya. Bukan maksud apa-apa. Tapi... Kalau menurut gue lebih baik tuh... Lo selidiki dulu. Lebih jelas lagi. Lo jangan gampang ambil keputusan. Karena... Siapa tahu apa yang lo pikirin itu benar salah. Jadi lo nyerah gue bohong? Hah? Enggak, enggak. Gue gak ngomong kayak gitu enggak. Maksud gue... Cowok tuh sama aja tau gak? Percuma gue curhat sama lo. Oh... Mungkin ini sebabnya juga ya. Lo tuh punya anak tapi lo gak tau istrinya gimana. Ya mungkin dulu tuh lo ngedua. Atau ketiga. Enggak. Jadi lo tinggalin deh istri lo. Ya kan? Kok jadi duduk kayak gitu sih? Bukan gue. Ca, Ca, Ca. Tunggu dulu Ca. Ca, Ca. Oca, Oca. Oca tunggu dulu sebentar Ca. Ca, dengerin dulu penjelasin gue Ca. Ngapain lo ngejar-ngejar Bu Oca? Manggilnya pake nama lagi. Enggak itu, Pak. Saya mau jelasin si Oca itu salah paham, Pak. Kamu tuh seharusnya sadar diri. Siapa ibu Oca? Siapa kamu? Maksud bapak apaan sih, Pak? Maksud saya apa? Eh, pasal kamu tahu ya. Oca itu tuh direktur di sini. Bapaknya Oca? Direktur utama di sini. Paham kamu? Iya, Pak. Maafin saya, Pak. Maaf, Ari. Apa ada masalah, Pak? Hanya. Apa Adit yang bermasalah? Iya. Asal bapak tahu ya. Dia udah bikin Bu Oca marah. Dan sekarang minta dia dipecat sekarang juga. Baik. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau menurut gue lebih baik tuh lo sederiki dulu lebih jelas lagi. Ya siapa tau mungkin lo salah. Ya ini sih untuk jaga-jaga aja. Daripada awalnya hubungan lo sama bawa lo itu baik. Tiba-tiba gara-gara masalah ini yang belum jelas, lo jadi berhantar dalam bokap gue. Bener juga kata si Adip. Gue itu harusnya jangan gampang menyimpulkan. Bukan, harus pastiin dulu dong itu tuh bener atau enggak. Semoga aja bokap gue tetep setia deh sama nyengkep. Tapi kan sikap papa sama mama belakangan ini tuh beda. Jadi apa bener papa itu selingkuh? Semoga ini bisa jangan kesalahan gue buat. Gak aja ya bina. Woy, 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 woy. Berhenti lo, berhenti lo. Woy, 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 eh, he, he, he. Jaga abu loh, berhenti lo. Wah, lo lagi, lo lagi, ya. Oh, lu masuk kurang kuat. Gak doang kuat lu. Kalau berani lawan gua. Ayo sini bang. Ayo, gue taruh lu keluar gua. Gue belakang kan. Ayo, ayo. Ayo sini lu. Gue belakang. Ayo. 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 Oh, berdua lu. Ayo. Main dua lu. Ayo. 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 Mana lu. Eh. Ntar lu. Ntar lu. Telepon. Ya. Halo Pak Komandan. Udah lu udah berapura lu. Iya Pak Komandan. Udah lu udah berapura lu. Bang. Mesti bang. Saya ditelepon polisi ya. Komandan gua. Gua polisi. Iya iya Pak. Ke sini aja bang. Pinggir jalan. Bentar ya. Permisi aja bang ya. Mau pulang. Mau cabut. Buang botak. Mau gua tangkap. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Gitu doang. Takut. Cemen lo. Bu. Ibu. Ibu gak apa-apa kan. Gak apa. Aduh. Terima kasih banyak ya enak ya. Iya iya. Gak apa bu. Ayo bu. Ayo bu. Aduh. Aduh. Aku mau dirampok sama dua preman. Terus. Untuk aja ada. Ada anak ini yang udah nolong aku. Kalau enggak barang-barangku. Makanan hilang semua mas. Makasih ya mas ya. Iya. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Yaudah kalau gitu. Saya permisi dulu ya Bu. Mas. Sebentar. Nama kamu siapa? Nama saya. Nama saya Adit Bu. Maaf kotor. Saya tiaranya. Iya Bu. Terima kasih banyak ya nak ya. Pak Adit. Sebegitu. Enggak. Enggak. Enggak usah. Enggak usah. Saya nolongnya ikhlas kok. Tapi Mas. Semua barang-barang Mas. Udah pada rusak kayak gini. Ambil dong. Sebagai filan. Bapak Bu kan. Saya bisa belanja lagi nanti. Aduh. Belanja? Iya Pak. Belanja apa ya? Iya Pak. Ini. Saya lagi mau merintis karir. Penjualan bakpao Pak. Bakpao? Iya. Lagi banyak pesenan sih Pak. Hahaha. Keputusan begitu. Saya ini senang sekali gue Bapak. Kalau begitu saya pesen 100 bici. 100 Pak? Iya. Bapak suka apa doyan. Banyak banget. Itu mau dimakan berapa hari Pak Bapak Oya? Bukan buat saya. Buat orang di kantor. Nanti kirim ke kantor ya. Oh. Boleh Pak. Kalau begitu saya minta. Minta handphone atau alamat. Oh boleh. Boleh. Biar saya catat nomor Bapak aja ya. Biar nanti saya hubungi. In. Hari ini Papa datang gak? Kayaknya gak datang lagi Bu. Oke makasih ya. Ya Bu. 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 Good trouver. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ya, ya. Telepon. Halo. Halo, Is. Saya Ocha. Saya mau nanya, Adit temen kamu itu kemana ya? Adit lagi. Pecat nih gue nih. Ampun, Bu. Loh, kamu tuh kenapa sih? Adit kan dipecat gara-gara gak sopan sama ibu. Jadi Adit dipecat? Maksud lo apa? Pecat Adit tanpa seizin gue? Apaan sih, Cak? Dia gak sopan sama lo. Gak salah dong gue. Gue pecat. Ya kalau lo gak tau apa-apa, gak usah ikut campur urusan gue. Cak. 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 Eh, apaan sih lo? Lo mau kemana? Ngapain lo danan kayak gini? Bukan urusan lo. Kalau lo diliat sama semua karyawan gimana? Lo mau dipandang ane ane sama mereka? Hah? Lo mau gak dihargain sama mereka? Cak. Cak, apa perlu gue bilangin bokap lo? Shhh. Gue itu lagi nyamar. Nyamar? Lo lagi mata-matain siapa sih? Bokap gue. Lo ngapain coba mata-matain bokap lo sendiri? Ini tuh masalah keluarga, Rick. Iya. Dan gak ada hubungannya juga kok sama pekerjaan. Ini tuh terlalu bahaya buat lo. Gue tuh harus buktiin sendiri. Cak. Dan gue pake motor ya biar gampang. Udah deh. Lo lupain semuanya, lo gak usah ikutin bokap lo. Gue gak mau lo kenapa-napa. Gue itu bukan siapa-siapa lo. Jadi lo harus berhenti ikutin urusan gue. Udah ya. Gue harus cepet-cepet dan... Nah. Iy Yah Yah. Aduuuh. Ini motorers gak mau uguk lagi. Joy Fly Flyскую. Tuhan tuh, sebentar lagi nyampe. Rengkel sebelah mana ya? Duh, tuang wajah kemana sih? Eh, ada ibu oca. Ngapain bu, pagi-pagi di pinggir jalan kayak gini? Eh, ibu oca, kenapa sih gak dari awal tuh ngasih tau kalo ibu oca itu direktur di kantor saya? Aduh, saya jadi gak enak nih ibu oca. Maaf ya kalo kemarin-kemarin saya gak sopan sama ibu oca. Lebih loh, santai aja kali. Lo mau ya balik lagi kerja di kantor? Kenapa? Oh, lo tuh gak mau ya jadi cleaning service? Maunya jadi staff? Enggak, bu. Terus kenapa? Saya mau fokus jualan bakal, bu oca. Bapal? Serius lo? Aduh, bakal itu makanan kesukaan gue. Beneran, bu oca. Terus, ini lo mau bikin sekarang? Ya gak sekarang sih, bu. Saya mau buat adonannya dulu. Gue bantu ya. Emangnya ibu bisa masak? Ya, lo ngeramehin gue. Gue bisa lah, tapi bantuin ya. Salah motor gue mau gue. Gapen, kan? Gapen. Ya. Gapen. 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 Terima kasih. 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 Oh, jadi lu yang selama ini ngerjain Adit? Cep. Salahnya Adit tuh apa sih? Tega ya lu? Ngerjain orang yang lagi bener-bener cari nafkah? Cep. Gue, ya, gue gak suka aja. Lu deket sama dia. Lu tuh harus inget, Rick. Gue itu bukan siapa-siapa lu. Dan lu juga gak berhak ngatur gue untuk deket sama siapapun. Tapi gue cinta sama lu, Cah. Gue gak mau liat lu deket sama cowok lain. Sorry, tapi gue gak. Jangan kau bilang nanti jadi gosip. Sungguh ku tak ingin sampai dia tahu kau pasti senang. Karena aku cinta ini lebih indah dari yang kau bayang. Aduh, sebenernya gue udah males nih. Berhubungan lagi sama Pak Rian. Gue takut nanti Ocem lah kecewa sama gue. Karena gue udah ngerasain Butiara dan Pak Rian. Tunggu lah, tunggu aku. Tunggu ku putuskan dulu pacarku. Mana ya? Akan lama. Sementara backseat saja dulu. Tapi gue mesti profesional. Kau bilang nanti jadi gosip. Sungguh ku tak ingin sampai dia tahu kau pasti senang. Karena aku cinta ini lebih indah dari yang kau bayangkan. Jangan terburu-buru. Santai-santai saja. Jangan terburu-buru. Apain di sini? Ciara, Adit ini sawat pengusaha sukses. Amin, amin. Pak Rian ini bisa saja. Eh, emang betul kok? Gara-gara tamu saya itu disuguhin Bapak buatan kamu waktu meeting di kantor. Mereka itu suka. Suka dan tertarik banget. Soalnya, Bapak buatan kamu itu Rasanya luar biasa. Dan empuk banget. Iya, betul. Makanya, Saya ajak kamu ke sini Untuk bicara masalah bisnis. Nanti... Oh, jadi kalian semua itu Nyembunyiin semuanya dari aku? Oca? Kalian semua itu jahat atau nggak? Oca, Oca. Oca? Oca, oca temenya. Oca! Lu udah disalahpaham ini. Cak, Cak, Cak. Ih, lepasin gue. Eh, dengerin dulu penjelasan gue, Cak. Nggak ada lagi yang harus dijelasin, tahu nggak? Lo kan tahu kalau gue itu ada masalah sama bokap gue. Dan lo juga kan tahu kalau perempuan itu bukan nyokap gue. Dia itu cuma wanita idaman lain bokap gue, tahu nggak sih? Cak, gue bener-bener nggak tahu, Cak. Cukup, tahu nggak? Anggap aja kita nggak pernah kenal dan gue nggak mau kenal lagi sama lo. Cak, 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 Cak. Gue nggak mau enggak. Cak, gue nggak mau enggak kenal lo, Cak. Cak, Cak. Gue benci sama lo. Cak, 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 Cak. Cak, buka Cak. Oca! Cak, Oca! Oca! Cak! Cak, 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 Cak. Nalin, ini istri, Om. Halo, Tanto. Tina. Adin. Ma? Oca aja ada, kan? Oca tuh tadi udah pulang, Pak. Tapi pergi lagi. Katanya sih mau nenangin diri gitu. Pak Rian berani banget bawa Ibu Tiara ke sini. Ya udah deh, kita ngobrol di dalam aja, yuk. Silahkan. Iya, silahkan. Iya, iya, iya. Kenapa sih orang-orang tuh pada nyat sama gue? Cak. Tadi nyokap lo telepon gue. Dia minta tolong ke gue untuk nyari lo. Gue tau Kalo lo lagi ada masalah Pasti ke tempat ini Kan udah gue bilang Itu cowok ofis gue itu gak baik Buat lo Enggak Rik Gue gak mau pulang Gue udah siapin baju-baju gue Untuk keluar dari rumah Lu tuh harus bisa jalanin hidup ini Lu hadapin semuanya Lu jauhin apa yang lu harus jauhin Ingat ya Cang Gue bakal selalu ngejaga hidup Di luar mundur langit hujan Sendiri di dalam kelam Seandainya lo masih disini Cang Pasti lo akan support gue Dengan keadaan gue yang seharusnya lo tau Ku yang telah menenggalkanmu Dan melupakanmu Demi ego yang sesaat Ku rindukan kamu Ku bangun dirimu Terimalah sesuatu Bapak Ya Tanto Ocak mana? Kok gak pernah main kesini lagi? Tanto Ocaknya lagi sibuk Dina mainin sama Bapak aja ya Kan sama aja Kalo Papa Kalo Papa nelfon Tersalaminya bilang Dina kangen banget Iya nanti Papa salamin Papa 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 Oh iya Kenapa Dina? Bilih es krim yuk Ayo Ayo Bilih es krim yuk Resa dan kelisah Temani setaku Terimalah aku kembali padamu Oh 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 Ku rindukan kamu Ku bangun dirimu Terimalah sesaku Yang pernah melukaimu Resa dan kelisah Temani setaku Cak Coba aja lu tau Ku tuh kangen banget sama lu Cak Dan gua lakunya semua itu untuk lu Cak Kemudian setaku Ku rosa Pak Arik Wah Kita bisa bertemu lagi ya disini Bu Debora apa khabar Saya denger denger ekspansinya udah... Sampai bata magg Ah Pak Arik bisa aja Udah ketemu Pak Edwin Raditya Owner cafe disini Mohon maaf Bu Debora Sebenernya.. Kita ini gak tau owner cafe ini Karena setau aku, Arik itu diundang ke acara ini dan kita gak tau yang undangnya siapa. Papa baca sendiri dong yang mengundangnya, Pak Rian. Ca, jadi gini, sebenernya emang gue sengaja gak ngasih tau lo kalo acara ini tuh diundangnya dari bokap lo. Kalo gue ngomong duluan kan, lo gak mungkin mau dateng disini. Dan bokap lo juga gak ngasih tau gue siapa yang punya cafe ini. Tapi yang bokap lo minta, momen ini jadi momen yang berharga untuk lo sama orang keluar. Nah, itu Dior. Selamat malam, terimakasih karena kalian semua udah hadir di acara opening cafe saya ini. Memang tidak mudah mewujudkan impian saya. Punya usaha di bidang kuliner. Apalagi, saya cuma punya satu menu andalan saya. yaitu Bakpao Asmara Oce. Saya juga mau ucapkan terima kasih yang sangat besar-besar kepada Om Rian. Beliau adalah pelanggan pertama saya. Karena beliau juga atas support beliau, makanya saya akhirnya bisa buka cafe ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih ke Bu Lina yang sudah selalu mensupport Pak Rian dan telah melahirkan Rosa. Wanita yang begitu sempurna, yang telah dilahirkan Tuhan ke bumi ini. Karena dia, saya jadi optimis menjalani hidup. Dan Bapau spesial ini adalah simbol asmara saya dan Oce. Sebesar Bapau. Ini yang apa-apaan sih? Ah, Oce. Kalau lo gak nyaman, minggu kita jawab tadi. Oce. Tante Oce jangan pergi. Kasian, Papa. Dina kangen. Selama ini, Papa kangen sama Tante. Dina sayang, Papa kamu tuh pasti cuma bercanda. Siapa yang bercanda, Ca? Gue gak bercanda. Gue serius. Gue udah lama banget lagi momen ini. Momen di mana gue bisa buktiin ke lo. Dan ke Ari. Kalau gue juga bisa ngebahagiain lo, Ca. Oh, Ca. Ini yang apa-apaan sih? Jangan bilang kalau Mama gak tau kalau kamu itu siapa. Ca. Ibu Tiara ini ibu kandung lo, Ca. Maksudnya apa sih? He? Apa yang dekatan Adik itu memang benar, Ca. Ibu Tiara ini adalah ibu kandung kamu. Ibu Tiara ini adalah ibu kandung kamu. Dan ayah kamu sudah meninggal Waktu itu Mobil papa mengalami Remblom Untung ayah kandung kamu itu Menyelamatan dengan mobilnya Tapi ayah kamu Masuk juran dan meninggal Gara-gara menyelamatkan nyawa kami Paling karena itu Cha Kami berjanji untuk merawat kamu Terlebih lagi Ibu Tiara ini Begitah penyakit Kanker darah Cha Ma Emangnya ini benar Iya sayang Itu benar Oh Cha Anak ibu Tidak ada satupun Kata-kata di dunia ini yang bisa melukiskan Bagaimana perasaan ibu Ketika ibu harus mirahkan kamu Tapi kondisi kejahatan ibu Tidak memungkinkan untuk ibu Merawat kamu sangat Tapi dimanapun kamu berada Bayang-bayang kamu Selalu memberi kekuatan kepada ibu Ketika ibu harus melawan penyakit ibu Kami semua berusaha untuk menutupi Ini dari kamu Dan kalau memang sekarang saatnya Kamu harus tahu semuanya Kamu tidak bisa membuat apa-apa sayangku Dan jika kamu Membenci ibu kamerah ini Aku tidak bisa terbuat apa-apa Ibu hanya bisa pasrah Aku tidak bisa menunjukkan Ibu masih enci Kenapa? Ibu akan menikmati Tidak ada Ibu ini Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ini bapak buat gue. Iya. Gue buat ini spesial cuma untuk kamu. Ini gak harus lo makan. Cukup lo belajar. Ini bukan aku. Gue sayang sama kamu. Gue cinta sama kamu. Gue cinta sama kamu. Cincin ini tanda kesulusan gue sama lo. Lo mau kan? Minta sama gue. Tunggu. Dia berjaya. Dia berjaya. Terima kasih.